Selamat jumpa kembali pada pertemuan kita pada hari ini dengan tema yang baru. Sebelum memulai pelajaran ini, saya harap kalian sudah mempersiapkan diri, alat-alat tulismu dan juga handphonemu sudah siap untuk digunakan. Dan jangan lupa untuk memohon berkat Tuhan berdoa secara pribadi. Pertemuan hari ini tema kita bersikap kritis terhadap ideologi dan gaya hidup yang berkembang dewasa ini. Pertama kita mau melihat pengertian dari ideologi. Ideologi adalah sekumpulan ide atau gagasan yang mempengaruhi cara pandang akan suatu hal. Secara sederhana ideologi berarti keseluruhan pemikiran, cita rasa, dan segala upaya, terutama di bidang politik dan ekonomi. Oleh sebab itu ideologi sering berkaitan dengan politik dan partai politik. Ideologi dapat berarti sebagai falsafah hidup dan cara pandang terhadap sesama dan dunia. Negara kita memiliki falsafah Pancasila sebagai landasan negara. Jadi Pancasila dapat dipandang sebagai suatu ideologi. Dimana termuat keseluruhan pemikiran, citra rasa, dan perjuangan bangsa Indonesia. Aliran atau sekte yang ada pada zaman sekarang kita melihat macam-macamnya. Yang pertama kita melihat ada yang ditatakan saksi Yahubah. Yang ingin membentuk umat beriman yang hanya terdiri atas yang terpilih dan yang diselamatkan pada hari kiamat. Mermon, yaitu gereja Yesus Kristus dari orang-orang yang kudus hari-hari terakhir. Children of God, disebut gereja setan. Katolik liberal yang menolak beberapa tradisi dan ajaran katolik dan lain-lain. Sekarang kita mau melihat budaya dan tren pada zaman sekarang. Budaya yang tren yang pertama kita lihat adalah budaya materialistik dan hedonisme. Konsumerisme, yaitu hidup berlimpah materi dan berkesenangan. Manusia diukur dari apa yang dia miliki, misalnya punya rumah berapa, punya mobil berapa, dan lain sebagainya. Kemudian konsumerisme, yaitu sikap orang yang terdorong untuk terus-menerus menambah tingkat konsumsi. Bukan karena kebutuhan, melainkan demi status sosial atau boleh dikatakan demi gengsi. Kemudian individualisme, yaitu sikap yang umumnya segera muncul pada masyarakat yang hidup di kota, terutama pada masyarakat kelas menengah ke atas. Suatu gaya hidup modern, seperti hidup dalam keluarga dan pekerjaan, semakin tidak ada sangkut bautnya satu dengan yang lain. Pluralisme berarti orang dari berbagai suku, daerah, agama, keyakinan, politik, bercampur baur di kampung-kampung, di tempat kerja, dan lain-lain. Dengan kata lain, kontrol sosial terhadap pelaksanaan agama dan hidup bermasyarakat semakin berkurang. Fundamentalisme, yaitu gerakan-gerakan untuk kembali kepada hal-hal yang sifatnya sangat mendasar, seperti ajaran agama atau pandangan politik tertentu. Isu gender. Pembebasan perempuan akan menjadi pembebasan umat manusia seluruhnya menuju masyarakat baru. Isu demokrasi, otonomi, dan hak ajasi. Sekarang kita melihat mendalami sikap Yesus yang kritis terhadap aliran dan berbagi tawaran pada zamannya. Sikap Yesus yang kritis terhadap golongan parisi bisa kita lihat dalam Matthew 23, ayat 1-36. Nanti kalian bisa membaca kitab sucimu sendiri. Kemudian sikap Yesus yang kritis terhadap golongan orang saduki, itu bisa dilihat dalam Matthew 22, ayat 23-33. Juga bisa kamu baca di kitab sucimu. Sikap Yesus yang kritis terhadap berbagi tawaran kudunyawian bisa kita lihat di dalam Lukas 4, ayat 1-13. Silahkan dibaca. Sekarang kita mau melihat lagi Yesus bersikap kritis terhadap berbagai ideologi dan aliran pada zamannya. Nah ini di mana kita bisa lihat sikap kritis Yesus ini. Yang pertama kita bisa melihat waktu Yesus berada di Palestina, ada berbagai kelompok dan aliran telah ada di sana. Seperti parisi. Parisi ini adalah kelompok orang-orang Yahudi yang saleh, yang menerima hukum tertulis dan lisan dengan amat teliti, mentaati berbagai macam kewajiban. Kemudian yang berikut ini Saduqi. Saduqi ini adalah satu kelompok politik di Palestina. Mereka ini menolak tradisi lisan, kebangkitan orang mati dan adanya malaikat. Kemudian yang berikut adalah Eseni. Eseni ini adalah kaum yang menganggap diri sebagai orang terpilih dari antara orang-orang saleh. Mereka ini hidup bertapa, bermati raga. Mereka yakin bahwa mereka akan bangkit dan hidup pada akhir zaman. Waktu di mana hampir semua orang menjadi murta. Termasuk pimpinan bangsa dan imam-imam Yahudi. Kemudian yang berikut Zelot. Zelot ini adalah pejuang-pejuang kemerdekaan Yahudi melawan orang-orang Roma yang menjajah Palestina. Kemudian kita melihat Yesus kritis terhadap tawaran-tawaran keduniawian. Nah ini bisa kita lihat di mana. Nah mari kita perhatikan. Yesus sesudah berpuasa selama 40 hari di Padang Burun. Itu bisa kamu baca nanti di dalam Lukas 4 ayat 1 sampai 13. Kemudian setelah Yesus berpuasa selama 40 hari datanglah Iblis untuk menawarkan hal-hal yang menggiurkan. Di mana menurut Iblis Yesus akan tergiur. Yang pertama yang ditawarkan kepada Yesus adalah mengenai roti, rejeki, jaminan, sosial ekonomi. Kemudian bagian yang kedua yang ditawarkan atau hal yang kedua yang ditawarkan kepada Yesus adalah mengenai kedudukan dan kekuasaan. Yang hal yang ketiga yang ditawarkan kepada Yesus menyangkut kesenangan dan kenikmatan. Namun terhadap tiga pokok kudaan yang ditawarkan ini, Yesus sangat kritis. Yesus tidak mau terjebak dengan kudaan yang ditawarkan setan itu atau Iblis itu. Kudaan-kudaan Iblis yang ditawarkan kepada Yesus bertujuan agar Yesus meninggalkan pilihannya. Pilihan Yesus yang utama itu adalah mewartakan kerajaan Allah. Dan menyukupkan diri dengan jaminan sosial ekonomi, kekuasaan, dan kesenangan. Nah itulah maksudnya supaya Yesus tergiur tidak lagi mewartakan kerajaan Allah, tetapi tergiur untuk yang menyangkut jaminan sosial ekonomi, kekuasaan, dan kesenangan. Namun usaha yang ditawarkan Iblis kepada Yesus ini tidak berhasil. Dengan tegas Yesus menolaknya. Bukan karena tawaran itu jelek, tetapi karena Yesus tahu tujuan utamanya, yang pokok yang harus dilakukan adalah mewujudkan kerajaan Allah. Nah sekarang kita melihat kalau Yesus bisa, kritis, bisa melawan semua godaan. Lalu bagaimana dengan kita? Apa yang harus kita bina dalam diri kita supaya kita memiliki sikap yang kritis? Yang pertama yang perlu kita bina adalah berusaha memusatkan diri pada perkembangan nilai-nilai atau cita-cita yang kita anggap luhur. Yang kedua, berusaha memalingkan diri dari keegoisan dan mengarahkan segala perhatian kepada kepentingan bersama. Yang ketiga, membuka perhatian pada hidup yang lebih sempurna. Hidup yang lebih sempurna itu adalah hidup Allah sendiri. Demikian pertemuan kita pada hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan kita yang berikut. Terima kasih. Terima kasih.